Hey guys, salam sejahtera. Terima kasih karena sudah klik video ini. Terima kasih karena sudah lawan channel ini. Tidak terus tekan butang like, share, dan subscribe untuk info yang lebih menarik yang ada di dalam Malaysia dan juga luar negara. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang seluruh warga Malaysia. Kali ini saya akan menyampaikan satu info penting ataupun satu berita terkini daripada KWSP. Berita berkenaan KWSP hari ini adalah berkenaan dengan CEO Baharu KWSP yang perlu selami-fahami suara hati rakyat. Kuala Lumpur, pergerakan pemuda UMNO berharap pelantikan kota pegawai eksekutif CEO kumpulan uang simpanan pekerja KWSP yang baharu bukan sekadar indah kabar dari rupa. Kota ketuanya, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata malah pelantikan itu mampu menyelami dan memahami suara hati rakyat. Sehubungan itu, pergerakan pemuda UMNO mengaluh-ngaluhkan pertukaran jawatan tersebut. Pemuda UMNO hanya berharap dengan pertukaran jawatan ini bukan sekadar window dressing atau indah kabar dari rupa. Sebaliknya, kepimpinan Baharu KWSP mestilah benar-benar mampu menyelami dan memahami suara hati rakyat yang amat berharap agar mereka dapat mengeluarkan uang simpanan mereka tanpa syarat dan tanpa kriteria yang menyusahkan di kalah suasana luar biasa pandemik COVID-19 ketika ini, katanya dalam satu hantaran di Facebooknya. Dalam pada itu juga, Ashraf Wajdi berkata keadaan luar biasa memerlukan pendekatan luar biasa. Dalam pada itu, KWSP hari ini mengesahkan pelantingan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif KWSP berkuat kuasa pada 1 March hadapan. Setiap netizen akan berharap bahwa Datuk Sri Amir Hamzah sebagai Ketua Pegawai Eksekutif KWSP dapat menjalankan tugas dengan baik dan dapat memberi bantuan ataupun satu keselesaan kepada rakyat semua terutamanya di masa-masa yang sukar ini berkenaan dengan pandemik COVID-19 dan juga pendapatan rakyat yang terjejas ketika ini. Menurut KWSP dalam satu kenyataan, pelantingan itu diumumkan selepas menerima kelulusan Kementerian Keuangan Datuk Sri Zafrul. Sekian saja berita saya petang ini. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Silahkan terus tekan butang like, share, dan subscribe dan saya akan terus memberikan info yang terback di video yang seterusnya. Terima kasih.